hai 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 orang butuh duit ya udah lanjut dah Aduh apes lagi gua ketawaan lagi hey guys balik lagi balik lagi balik lagi balik lagi nggak capek-capeknya gua ngomong balik lagi balik lagi di channel ini karena memang gua semangat karena kalian udah subscribe video ini dan video ini channel ini udah mulai maju kalian atas dukung kalian thank you yuk mengejar 1000 subscriber dan 4.000 tayang jam tonton terus video gua sampai habis ya oke jadi kali ini kita mau bahas mimpi maling yang masuk ke dalam rumah oke sebelumnya gua ceritain sebelumnya gua kasih tahu sebelum gua sharing-sharing lagi klik dulu subscribe dibawah and like comment eh jangan kalau like comment nanti setelah habis kalau like boleh sambil nonton kalau komen nanti setelah habis apa yang kalian mau komen oke intinya yang komen-komennya referensi buat gua bikin video apalagi selanjutnya thank you dan kali ini kita mau bahas itu tadi mimpi masuk maling dalam rumah dan sebelumnya gua mau kasih tahu mimpi itu berdasarkan bisa dari setan atau Tuhan yang maesai yaitu Allah dan juga mimpi itu intinya bunga tidur aja sih nggak lebih tapi mimpi itu bisa mungkin kejadian bila kalau kita terlalu suges tertuju pada mimpi yang kita alami intinya sih jangan pernah percaya terus berdoa jika mimpi itu buruk bener-bener jangan terjadi jika mimpi itu baik berdoa lagi agar lebih baik bener-bener terjadi kepada Tuhan yang maesai oke oke menurut mimpi ini gua mau langsung ada tiga nih lewat mitos dari Allah dari dari psikolog menurut psikolog ya kan terus menurut Islam itu datang dari Allah terus menurut perimbun yang pertama yaitu psikolog ya jadi psikolog kalau menurut psikolog jadi kalau semua yang kita mimpi melihat maling masuk dalam rumah itu mungkin kalian terlalu suges mungkin kalian lagi baca-baca koran atau baca apa info-info gitu di web dan kebayang-bayang oleh kalian sampai ke bawah tidur itu kalau menurut psikolog dan mungkin kalian jangan terlalu peka ya sama yang kayak gitu karena juga tersugas sih dalam suatu kejadian itu nggak bagus nanti ke bawah-bawah sampai mimpi gitu menurut psikolog dan yang kedua yaitu menurut dari Islam eh aku pakai primbon dulu deh kalau primbon itu mungkin primbon kalau di primbon dari mitos mungkin kalian itu harus memperbaiki diri kalian itu bisa jadi orang yang boros dalam finansial jadi kalian harus hati-hati itu sebuah marabaya mungkin ada orang yang ingin niat jahat pada kalian tapi ingin mengambil semua yang ada di diri kalian iri gitu lah tapi mudah-mudahan jangan terus berdoa makanya meminta pelindungan kepada Allah yang maesah yaitu Allah kalau menurut agama masing-masing dan kalau menurut yang Islam itu semua kembali pada Allah terus berdoa jika mimpi itu baik boleh diceritain jika mimpi buruk itu jangan diceritain terlalu banyak ke orang-orang yang kalian belum percayain nanti dia bisa ya imbalannya kan kalau omongan itu doa harusnya baik dia bilang yang nggak baik dia kan yang maha tahu itu aja Allah ya kan oke jadi mimpi itu ada tiga yang bisa gue ungkapin datangnya dari mana aja dan menurut apa itu tapi intinya jangan terlalu percaya mimpi kita terus berusaha berdoa jangan menyerah sekian videonya kali ini thank you bye bye jangan lupa subscribe and like dukung terus channel ini menuju 1000 subscriber thank you ya thank you selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati